Ketua Majelis Pertimbangan P3, Roma Hurmozi, mengaku mendengar modus pemindahan perolehan suara partai politik ke partai solidaritas Indonesia. Ia juga menduga penggelebungan suara PSI terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pemindahan suara tersebut diambil dari parpol yang hasilnya jauh meraih parliamentary threshold atau ambang batas parlement sebesar 4%. Pihaknya juga mengaku menerima informasi adanya modus memindahkan suara tidak sah ke PSI. Selain itu, Romi juga mengatakan penggelembungan suara PSI ini diduga terjadi begitu terstruktur, sistematis, dan masif karena perolehan suara PSI pada sistem penghitungan KPU dinilai tidak wajar. P3 juga akan menjadikan temuan ini sebagai materi hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan pemilu 2024. Seluruh kecurangan diharapkan terungkap seutuhnya.